Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu dengan saya Pak Paruroji Pelajaran Matematika kelas 9 SMPN 2 Sultan Daulat Dalam rangka pembelajaran jarak jauh Berikut ini akan kita bahas adalah Bilangan berpangkat Pengertian Bilangan Berpangkat Perpangkatan bilangan merupakan perkalian berulang dari bilangan tersebut Bentuk umumnya adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya kali A Sebanyak pangkatnya Atau dengan kata lain sebanyak N faktor Mari kita lihat contoh soalnya Nyatakan perpangkatan berikut ke dalam perkalian berulang A 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 B 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4 C negatif 2 pangkat 5 sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 D negatif 6 pangkat 4 sama dengan negatif 6 kali negatif 6 kali negatif 6 kali negatif 6 Dua bilangan berpangkat bilangan bulat A bilangan berpangkat 0 Untuk semua bilangan kecuali 0 Jika dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya adalah 1 Artinya semua bilangan yang pangkatnya 0 Hasilnya adalah 1 Kecuali bilangan itu 0 Jadi selain 0 Setiap bilangan yang pangkatnya 0 hasilnya 1 Contoh A 3 pangkat 0 sama dengan 1 B negatif 2 pangkat 0 sama dengan 1 C 10 pangkat 0 sama dengan 1 D 1 per 2 pangkat 0 sama dengan 1 Artinya berapapun bilangannya Kalau pangkatnya 0 maka hasilnya adalah 1 Kita lanjutkan pembahasannya B bilangan berpangkat negatif Bentuk umum A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N Ini bentuk umumnya A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N Ada pun contoh soalnya adalah sebagai berikut A 3 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2 B 5 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 5 pangkat 3 Coba perhatikan anak-anak bapak A 3 pangkat negatif 2 A 3 pangkat negatif 2 dirubah bisa dirubah menjadi 1 per 3 pangkat 2 5 pangkat negatif 3 menjadi 1 per 5 pangkat 3 Penjumlahan dan pengurangan bilangan berpangkat Ada pun cara menyelesaikannya adalah Pertama tuliskan terlebih dahulu Perkalian berulang dari bilangan tersebut Yang sesuai dengan pangkatnya Kemudian selesaikan perkaliannya Dan kemudian jumlahkan atau kurangkan hasil perkaliannya Jadi Tuliskan dulu Perkalian berulang Kemudian selesaikan perkaliannya Kemudian jumlahkan atau kurangkan hasilnya Contoh soal A 3 pangkat 2 Tambah 3 pangkat 2 Sama dengan 3 kali 3 Tambah 3 3 kali 3 3 kali 3 Sama dengan 9 Tambah 3 kali 3 9 9 tambah 9 Sama dengan 18 4 pangkat 3 Dikurang 3 pangkat 2 Sama dengan 4 kali 4 kali 4 Kurang 3 kali 3 Sama dengan 6 4 kurang 9 Sama dengan 55 Perkalian bilangan berpangkat Ada pun ketentuannya adalah A pangkat M Dikali A pangkat N Sama dengan A pangkat M Tambah N Artinya kalau dia perkalian bilangan sejenis Pangkatnya ditambahkan B A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N Maka hasilnya A pangkat M kali N Pangkatnya dikalikan A kali B dalam kurung pangkat M Sama dengan A pangkat M kali B pangkat M Contoh soal A 4 pangkat 3 Dikali 4 pangkat 2 Sama dengan 4 pangkat 3 Tambah 2 Sama dengan 4 pangkat 5 Pangkatnya kita tambahkan B 2 pangkat 3 Dipangkatkan lagi dengan 2 Maka hasilnya 2 pangkat 3 kali 2 Sama dengan 2 pangkat 6 C 2 kali 3 dalam kurung pangkat 2 Sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 Berikutnya Pembagian bilangan berpangkat Ketentuannya adalah A pangkat M Dibagi A pangkat N Sama dengan A pangkat M kurang N Jadi kalau pembagian bilangan yang sama Pangkatnya dikurang B A per B pangkat M Sama dengan A pangkat M per B pangkat M Coba kita perhatikan Contoh soalnya sebagai berikut Selesaikanlah 4 pangkat 3 Dibagi 4 pangkat 2 Sama dengan 4 pangkat 3 kurang 2 Sama dengan 4 pangkat 1 Sama dengan 4 6 bagi 2 Dalam kurung pangkat 2 Sama dengan 6 pangkat 2 Bagi 2 pangkat 2 Karena bilangannya Tidak sama Hanya pangkatnya yang sama Kita biarkan saja Tidak usah kita teruskan Oke anak-anak bapak Ini saja Pelajaran Untuk kali ini Latihan Sebagai Tugasmu di rumah Kerjakanlah Latihan berikut ini Kerjakan berkelompok Yang penting Yang penting Kerjakan dengan Baik dan benar Kumpulkan Paling lambat Seminggu kemudian Paling cepat Tiga hari Setelah hari ini Terima kasih atas Perhatiannya Mohon maaf Bila ada Kesalahan dan Kekurangan Sampai bertemu lagi Pada pembahasan Selanjutnya Selalu Jaga kesehatan Pakai masker Jika keluar rumah Jaga jarak Jika bertemu Dengan kawan Selalu cuci tangan Pakai sabun Bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh